Halo, selamat datang kembali bersama saya di Satria Lumba Duatak Dan kami di Earth Oke guys, jadi hari ini gue pengen ngasih tau kalian Bahwa ada salah satu project candi lagi Candi, 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 candi itu bisa dibilang pengerjaan Kalau dengan orang-orang waras alias normal itu lama banget kayaknya guys Bertahun-tahun sampai akhirnya ini terjadi Ini proses restorasi yang menurut gue tuh cukup memakan waktu Dan gue dipercaya langsung oleh salah satu teman terbaik Teman JDM gue guys Alias Bro Rizky, Om Dito, thank you banget Udah mempercayakan bongkahan mesin yang tadinya gue gak ngerti guys Ini unit Satria Lumba ini datang dari salah satu kota Gue gak mau selalu sebutin dari mana yang jelas luar kota ya Outside the Cirebon gitu guys Nah, ini datang tuh dengan awal mulanya Tiga kardus bongkahan mesin yang gue sendiri tuh gak tau itu isinya apa Dan kedua, part baut-baut dan segala macemnya itu Wow, amazing pokoknya Jadi, ini motor tuh bener-bener jadi kayak bongkahan kiloan gitu Yang sampai sekarang kita rakit, kita restorasi Dan kita jadikan ini motor sampai dengan nyala Sekarang seperti ini guys Oke, sebelum gue lanjut ke masalah detilnya seperti apa Mungkin gue akan lebih afdol kalau nge-present Bahwa ini motor tuh nyala Kita coba dulu, tes Oke, cukup Jadi, gue udah membuktikan bahwa ini motor yang tadinya bongkahan Sampai akhirnya pun selesai Dan kita lanjut ke proses namanya review gali guys ya Jadi, ini adalah motor Satria Lumba Yang sudah di-upgrade dengan speknya seperti ini guys Yang awal mula gue lakukan adalah pengecetan masalah bodi Jadi, ini bodi-bodi tuh ada ramuan khusus dari Earth Yang membuat finishing motor ini jadi jauh lebih baik daripada standarnya Ini motor belum gue detailing Ini motor belum gue paint correction ya Jadi, gue bisa ngecek juga nih sekalian Nanti kita berhubung ada ruangan coating juga di dalam Gue bakal ngecek semua soal finishingnya Tapi, berhubung speknya Kita harus kasih tau di sini Gue kasih tau, ini adalah ban MP27 Dengan menggunakan spek road race 80-90 guys ya Jadi, ini langsung terpasang manis di velg Ruji-ruji bawaan Suzuki-nya sendiri Ditambah lagi dengan disc PSM yang ibaratkan Gue demen banget PSM kenapa? Karena bentuknya tuh yang gede banget Ini ukuran 320 guys, bukan 300 Jadi, adapternya juga tuh kelihatan kayak kokoh banget dan gagah Dan tidak ada yang perlu kalian khawatirkan soal custom Ketika beli produknya tuh yang plug and play Alias, langsung kepasang Include dengan bracket guys ya Jadi, ini udah satu paket nih Piringan cakram dengan bracketnya Dan, PNP juga kerem standarnya guys Jadi, udah gampang banget Dan, yang kedua yang gue suka dari ini motor Adalah gaya-gaya balap zaman dulu Yaitu namanya Underbound guys Bukan Underground ya Kalau Underground itu 4 speed Underground Tapi, ini Underbound Kenapa bisa disebut Underbound? Karena dia menggunakan step Underbound Alias, step jomblo nih guys Ini, gue menggunakan step yang Jaya punya Karena, kalau kayak step-step pada umumnya tuh Gue ngeliat bentuknya tuh kayaknya gak masuk aja gitu Untuk motor tahun segini guys Ditambah lagi juga dengan salah satu kenalpot yang bisa dibilang Ini favorit banget nih Anak-anak 2TAC tuh pasti tau namanya kenalpot AHM Yang tadi gue udah nyalain Kalian bisa denger suaranya tuh enak banget guys Suaranya tuh kayak meruput-meruput gitu ya Jadi, kita tuh kalau lagi ngebawain di motor tuh Kerasa kayak, wah ini motor jadul Tapi bertenaga Dan, tentunya yang gue suka dari AHM adalah Kenalpotnya tuh gak berisik banget di kuping Jadi, gak ngencring yang ngejoakan babla dagan gitu Gak ada kayak gitu Jadi, enak banget padet suaranya Dan, ditambah lagi berhubung ini Satrianya juga, apa nih Udah digantikan step Underbone alias step jomblo Ini gue custom sendiri break up-nya Biar dia tuh senada Sama aksen-aksen Satria ini sendiri gitu guys Nah, kalau bicara soal Spek-spek lainnya Mungkin kalau ini motor Lebih ke arah restorasi Jadi, part-part yang ibaratkan sudah mengganggu mata dan Lekang oleh waktu alias uzur karena usia Itu gue cut Buang, ganti Speedometer gue ganti Panel-panel nih Hand grip semua gue perbaruin semua Ditambah lagi dengan jok yang bungkusannya tuh kalau gue bisa bilang Ini salah satu bungkusan jok yang motif gue paling suka Apa? Motif amplas guys, kita kalau disebutnya disini Jadi, ini nih Permukaannya tuh seperti apa ya Jadi, kayak fender-fender off-road mobil kalian gitu Kalau mobil-mobil jeep Kalian pasti tau ya Kalau ngeliat bahan ini nih Gunanya adalah untuk Membikin bokong kalian tuh anti-selip Kalau lagi balap nih Jadi, kalian nih Nggak ada yang anti-anti namanya bonceng cewek tuh modus Biar si ceweknya tuh Nge-rem Sud Eh, nempel Padahal sih Hmm, ya kan Jadi, kalian tau sendiri Gunanya adalah untuk Nih, ke bokong nih Tuh Ini stay banget Coba kalian duduk kayak di kulit-kulit jok mobil Kalau nggak motor pada umumnya tuh Yang halus-halus Jadi, ini bener-bener tuh Hiiii Nggak mungkin guys Jadi, ini udah nggak bisa Alias anti-modus Ditambah lagi Kalau bicara soal ini motor Buat boncengan Udah nggak mungkin Dan nggak masuk akal Kenapa? Step belakangnya udah nggak ada Jadi, ini udah gaya-gaya Racing banget Dan tentunya Kalau kalian tadi udah Liat dari secara segi keseluruhan ya Dari stikernya juga Ini Wah, amazing sih Maksudnya Ini stiker baru Part-part lampu semua baru Udah nyala semua juga Dan tinggal kita cek di final Cek nih guys Oke guys Kita cobain Di luar aja kali ya Oh, katul Ya Ini kenapa ya? Oke guys Jadi, ada sedikit kendala Di masalah Gear-nya Gear-nya nih Jadi, kita mau coba benerin Ininya dulu Ininya nih Agak sedikit ngelos Jadi, muter tuh guys Tuh Tuh, lihat tuh Jadi, ini muter Mungkin tampilan selanjutnya Nanti akan kita Koles di ruangan coating Langsung aja Kita pindah Ke ruangan coating guys Oke guys Jadi, balik lagi Ini setelah Kita proses pemolesan Dan tentunya Detailing juga Jadi, ini motor Udah Yang tadinya Kita ada sedikit Kendala Di masalah Apa nih Tuas ya Jadi, ini motor udah kita Bersihkan banget Dan menurut gue Ini adalah Karya terindah Untuk si sang lumba Ini kata gue Rapih banget Menurut kalian gimana Kalian boleh cek Di sini Detil-detil chatnya Bertemu dengan Part-part yang Bisa dibilang Itu gak terlalu Terlalu over ya Tapi, pemasangan sederhana Seperti ini Menurut gue Yang membuat motor kalian Jadi jauh luar biasa Tampilannya Dari semua sektor pun Juga terlihat Sangat rapi guys Jadi, ini hari ini Mungkin Konten tentang Ngebangun si Satria Lumba Gue gak bisa panjang lebar lagi Karena emang ini motor Kita di sini Sudah penjelasan Masalah restorasi Dan buat kalian juga Boleh langsung Kepoin aja Instagram kita Soal motor Di At-earth.motoclans Guys Dan Kalian bisa Tanya-tanya Untuk biaya Merestorasi motor Seperti ini Dan Tentunya Untuk modifikasi pun Kita Sangat-sangat Bisa di sini Oke Oke guys Jadi mungkin Cuplikan kita hari ini Untuk merestorasi Satria Lumba Segini Thank you for watching And be the best on it guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax